Polresta Bandar Lampung tetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan perawat Puskesmas Kedaton. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berupaya merampas tabung oksigen milik Puskesmas. Setelah melalui proses panjang dan saling lapor, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan tiga pelaku penganiayaan terhadap perawat Puskesmas Kedaton sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut antara lain video yang viral di media sosial, serta kacamata dan batu yang tertinggal di TKP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AW, NO, dan DD. Saudara A itu yang mengukul, kemudian saudara N itu juga terus setelah memukul, kemudian saudara D itu memegang, memegang, kemudian ada juga melakukan pemukul. Ketiga pelaku saat ini sudah diamankan? Saat ini kita memintakan keterangan selaku tersangka. Sementara itu polisi tidak menemukan adanya tindak pidana atas laporan balik salah satu tersangka terhadap perawat yang menjadi korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, INews melaporkan.